ETERNAL SECRED KING SEASON 153 BAB 1521, MATA DEWA Tepat saat pengepungan akan terbentuk, komandan ras dewa tiba-tiba berteriak, semuanya, lepaskan fenomena blutlin kalian. Dia memberi perintah. Bang, bang, bang. Piramida kuno muncul di bawah banyak makhluk ras dewa. Jutaan makhluk hidup berlutut di sekitar setiap piramida dan berdoa dengan tulus, menatap makhluk ras dewa di puncak piramida. Aliran kekuatan yang tak ada habisnya melonjak ke tubuh makhluk ras dewa. Aura dari banyak makhluk ras dewa naik terus-menerus. Itu adalah teror ras dewa. Setelah garis keturunan ras dewa terbangun, fenomena garis darah akan lahir bahkan tanpa kultivasi. Lebih dari 500 piramida melayang di udara dengan cara yang sangat mengejutkan saat sosok banyak makhluk ras dewa naik perlahan, menjadi satu dengan dunia. Kekuatan yang tak terbayangkan turun. Bahkan tubuh sejati terate hijau tidak dapat menahan tekanan. Tulang-tulangnya berderit seolah-olah akan hancur. Ah! Mengaum ke langit, aura Suzimo terus meningkat dan mencapai puncaknya dalam sekejap mata. Sosoknya tampaknya telah menghilang dan samar-samar terlihat. Di tempat, terate hijau giok membubung ke langit. Terate hijau itu transparan dan seperti batu giok, memancarkan cahaya tak berujung. Tepat di depan makhluk ras dewa, terate mekar di puncak terate hijau dengan cahaya yang memesona. Ini, makhluk ras dewa mendonga dengan keterkejutan di mata mereka. Jika bisa dikatakan bahwa mereka adalah satu dengan dunia. Kekuatan terate hijau itu akan menghancurkan dunia itu. Tiba-tiba, lotus hijau penciptaan bergoyang dengan lembut. Dunia bergetar dan riak menyebar melalui kehampaan, seolah-olah sebuah batu telah jatuh ke danau yang tenang. Riaknya lemah dan beriak menuju 500 piramida kuno di sekitar mereka. Adegan mengerikan terbuka. Meskipun riaknya tampak lemah, keretakan muncul di piramida dan menyebar dengan cepat setelah kontak dilakukan. Ledakan, ledakan, ledakan. Di bawah selubung riak, piramida hancur dan runtuh menjadi kekosongan. Banyak makhluk ras dewa terkejut. Jika itu 20 tahun yang lalu, fenomena garis darah Suzimo tidak akan mampu bertahan melawan begitu banyak fenomena ras dewa. Namun, setelah menyerap dan memurnikan kayu Ashoka, tubuh sejati teratai hijau Suzimo tumbuh liar. Baik itu dalam hal kekuatan atau garis keturunan, ada lompatan yang jelas. Saat ini, tubuh sejati teratai hijau semakin dekat untuk menjadi teratai hijau kreasi kelas 8. Meskipun masih ada jarak, itu tidak lagi di luar jangkauan. Tentu saja, fenomena garis darah Suzimo tidak berhasil menekan semua piramida 500 aneh. Setelah hanya menghancurkan lebih dari 200 piramida, fenomena teratai hijau Suzimo tidak bisa lagi bertahan. Namun, itu sudah cukup. Piramida 200 aneh runtuh dan pengepungan makhluk ras dewa bubar seketika. Suzimo mencibir dan muncul kembali, berubah menjadi seberkas cahaya kemasan. Dia tiba di depan pengendara balap dewa dan menamparkan terbalik. Fenomena blutlin dari pengendara ras dewa menghilang dan kidarahnya berfluktuasi. Sebelum dia bisa bereaksi, Suzimo sudah tiba di depannya. Kamu, petik 2. Ras dewa hanya punya waktu untuk mengucapkan sepatah kata pun sebelum dia buru-buru mengangkat tangannya, ingin bertahan melawan kekuatan Suzimo. Jepret. Telapak tangan Suzimo mematahkan lengan makhluk ras dewa. Telapak tangan melanjutkan momentumnya dan menamparkan kepala orang itu. Roh esensi orang itu hancur seketika dan dia mati dengan mayatnya jatuh dari udara. Makhluk ras dewa lainnya bereaksi dan menyerang. Namun, sosok Suzimo muncul sekali lagi dan dia sudah menghilang dari tempat itu. Ketika dia muncul lagi, dia tiba di samping leluhur setengah bela diri ras dewa lainnya dan melepaskan gerakan membunuhnya dengan cara yang sama. Keduanya bertarung dengan kecepatan dan benar-benar bertukar 3 hingga 4 pukulan. Leluhur setengah bela diri ras dewa memiliki ekspresi pucat dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tiba-tiba, mata leluhur setengah bela diri ras dewa melonjak dengan bintik cahaya kemasan. Dalam sekejap mata, matanya berubah menjadi emas. Mereka dingin dan tidak berperasaan, memancarkan kekuatan tanpa akhir seolah-olah mereka ingin menghakimi semua dosa di dunia. Mata Dewa Jantung Suzimo berdetak kencang. Dia telah melawan ras dewa dalam pertempuran kota fenomena segudang. Ras dewa itu kemudian mengembangkan teknik mata dewa dan itu sangat mirip dengan apa yang terjadi di hadapannya. Tentu saja, bahkan Suzimo merasa bergidik ketika ras dewa leluhur setengah bela diri melepaskan mata dewanya. Mata surgawi dari ras dewa leluhur setengah bela diri dipenuhi dengan jejak kekuatan surgawi. Su, Zimo terkejut. Dia tidak berani ceroboh. Sayap etiril, lightning escape dan boundless golden light meledak pada saat yang sama saat dia mundur dan berkedip terus-menerus, ingin menghindari kekuatan mata dewa. Terate hijau penciptaan kelas tujuh mungkin bisa bertahan melawan mata dewa yang mengandung jejak kekuatan suci. Namun, Su, Zimo tidak berani mengambil risiko. Ada lebih dari 500 makhluk ras dewa di sini. Di belakang mereka juga ada tentara kegelapan yang legendaris. Jika tubuh sejati terate hijau terluka parah karena bentrokan langsung dengan mata dewa, kerugiannya melebihi keuntungannya. Leluhur setengah bela diri ras dewa juga sangat pintar. Ketika dia melihat Su, Zimo melarikan diri dengan teknik melarikan diri, dia tidak terburu-buru untuk melepaskan teknik visualnya dan hanya terus mendekat. Dia tahu betul bahwa jika dia melepaskan teknik visual, Su, Zimo tidak akan lagi menjadi ancaman baginya. Namun, dia menolak untuk melepaskannya sepanjang waktu dan hanya menatap Su, Zimo terus-menerus. Seolah-olah pedang melayang di atas kepala Su, Zimo sepanjang waktu dan bisa turun kapan saja. Su, Zimo pasti akan merasa dibatasi. Makhluk ras dewa lainnya memperhatikan ini juga dan menyerang satu demi satu, bekerja sama dengan leluhur setengah bela diri ras dewa. Beberapa makhluk ras dewa melepaskan fenomena blutlin mereka dan mengerumuni Su, Zimo. Beberapa makhluk ras dewa mengaktifkan teknik visual mereka juga dan mata mereka bersinar dengan kilatan emas. Mereka memelototi Su, Zimo sepanjang waktu dan terus mendekatinya. Siapapun yang bisa bergabung dengan tentara cahaya adalah inkarnasi monster dari daratan dewa. Setiap pengendara ras dewa telah mengolah mata dewa. Lebih dari seribu mata emas tertuju pada Su, Zimo dan dia merasakan kulit kepalanya tergelitik. Dalam sekejap mata, situasinya telah berubah. 500 makhluk ras dewa aneh yang tersisa secara bertahap menang. Tubuh sejati teratai hijau diciptakan oleh Su, Zimo. Meskipun dia telah mengembangkan teknik visual sekte iblis, itu tidak memiliki daya mematikan yang kuat dan tidak dapat dibandingkan dengan mata dewa. Teror dari teknik visual terletak pada kenyataan bahwa itu terjadi secara instan. Tidak ada peringatan sama sekali. Saat Su, Zimo mengendurkan kewaspadaannya, teknik visual turun. Bersin. Su, Zimo menghindarinya dengan lebar rambut dan teknik visual mendarat di bebatuan di lembah di belakangnya, menciptakan dua lubang tanpa dasar. Di bawah tekanan beberapa fenomena blutlin dari ras dewa, ruang Su, Zimo untuk menghindar berkurang setiap saat. Bersin. Bersin. Dua teknik visual lainnya telah turun. Tubuh Su, Zimo berkerut ke tingkat yang tak terbayangkan sebelum dia berhasil menghindari dua teknik visual itu. Dua teknik visual merobek udara dan mengenai kerangka binatang iblis besar. Itu adalah mayat dari Purple Hole dari Saman Purba. Bab 1522, Neter Glow Eye. Mata dewa yang bisa menembus senjata Dharma mendarat di mayat Purple Hole tanpa meninggalkan jejak. Namun, mereka memicu mayat Purple Hole dan menyebabkan keributan. Awalnya, banyak makhluk ras dewa bergegas maju untuk mengelilingi Su, Zimo. Ketika mereka merasakan keributan di atas lembah dari mayat Purple Hole, mereka semua ketakutan dan bubar seperti burung yang ketakutan. Ketakutan yang dibawa oleh primordial Divine Hole keras dewa berakar dan tidak berkurang banyak bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun Divine Hole sudah mati, sisa-sisanya mungkin mengejutkan sejarah. Sebenarnya, yang disebut keributan itu hanyalah sebuah batu yang jatuh dari Purple Hole. Batu itu seukuran telur angsa dan berwarna hitam pekat seperti tinta. Itu jatuh ke arah Su, Zimo dari atas lembah. Su, Zimo menyapu pandangannya dan sedikit tercengang. Untuk beberapa alasan, batu itu memberinya rasa deja vu. Batu seperti itu terlalu umum. Bahkan di darat Antian Huang, mereka dapat dilihat di mana-mana, apalagi di reruntuhan Kunlun. Namun, perasaan yang tak terlukiskan muncul di hati Su, Zimo saat dia melihat batu itu. Secara naluriah, dia mengulurkan tangan dan menangkap batu itu. Namun, saat dia menyentuh batu itu, tiba-tiba menghilang. Seolah-olah itu telah memasuki tubuhnya melalui telapak tangannya. Perasaan ini. Jantung Su, Zimo berdetak kencang saat dia tiba-tiba teringat batu iluminasi yang diambil ketika dia pertama kali bertemu dengan Master Extreme Fire di Pegunungan Changlang. Kedua situasi itu hampir identik. Tiba-tiba, Su, Zimo merasakan sakit yang tajam di benaknya. Uh! Dia mendengus dan menundukkan kepalanya sedikit, meringkuk menjadi bola saat dia gemetar. Banyak makhluk ras dewa tidak tahu apa yang terjadi pada Su, Zimo. Namun, adegan ini adalah kesempatan terbaik bagi mereka untuk menyerang. Leluhur setengah bela diri dari ras dewa yang memimpin melotot dengan mata emas. Mata Tuhannya terfokus sepanjang waktu dan dia siap untuk menyerang. Sekarang dia melihat kesempatan itu, dia melepaskan teknik mata dewa tanpa ragu-ragu. Dia bukan satu-satunya dengan reaksi seperti itu. Makhluk ras dewa dari tentara cahaya semuanya adalah paragon dan inkarnasi monster. Merasakan kesempatan langka ini, mereka menyerang satu demi satu. Teknik visual merobek udara satu demi satu. Seketika, ratusan sinar emas melintasi kehampaan dan melesat ke arah Su, Zimo. Sebagian besar cahaya keemasan melesat ke arah kepala Su, Zimo. Beberapa dari mereka ditujukan pada titik-titik vital tubuh Su, Zimo. Sebagian kecil cahaya keemasan menusuk ke arah sekitar Su, Zimo, menyegel semua kemungkinan ruang yang bisa dia hindari. Lebih dari 500 makhluk ras dewa menyerang dan melepaskan teknik mata dewa mereka. Sinar cahaya keemasan membentuk jebakan tak tertembus yang menyelimuti Su, Zimo. Untuk memulainya, ledakan teknik visual terjadi seketika dan sulit untuk dihindari. Selanjutnya, setelah pertemuannya yang aneh, Su, Zimo terpaku di tanah tanpa bergerak dengan kepala tertunduk seolah-olah dia tidak bisa merasakan bahaya sama sekali. Tiba-tiba, saat cahaya keemasan turun, Su, Zimo tiba-tiba mengangkat kepalanya, tidak ada warna putih di mata kirinya dan menjadi hitam seperti tinta. Itu tidak tampak seperti mata. Itu adalah jurang tak berujung yang memancarkan aura dingin. Itu seperti mata iblis. Semua cahaya keemasan yang turun di samping Su, Zimo membeku di udara, seolah-olah membeku. Lapisan es muncul di lampu emas. Bang, bang, bang. Tiba-tiba, seribu balok emas hancur menjadi kampaan. Kekuatan tembakan mata hitam pekat secara terbalik. Ekspresi banyak makhluk ras dewa berubah dan mereka merasa seolah-olah mata mereka diserang oleh kekuatan yang sangat dingin sehingga mereka tidak bisa menggerakkan bola mata mereka. Tatapan mereka membeku. Saat berikutnya, mereka tidak bisa melihat apa-apa lagi. Retakan muncul di mata makhluk ras dewa dan berubah menjadi kristal es yang mengalir keluar dari rongganya dengan cara yang menakutkan. Makhluk ras dewa dibutakan. Beberapa leluhur setengah bela diri dari ras dewa mengandalkan jejak kekuatan suci di mata dewa mereka untuk melindungi mata mereka. Namun, mata leluhur setengah bela diri ras dewa juga dipenuhi dengan rasa sakit yang tak tertahankan saat air mata mengalir di wajah mereka. Ah, ah, ah. Makhluk ras dewa menjerit kesakitan. Mata bercahaya neter. Itu adalah neter glow eye dari Divine House saat itu. Leluhur setengah bela diri ras dewa tampaknya telah memikirkan sesuatu dan matanya memancarkan ketakutan yang mendalam saat suaranya bergetar. Saat itu, kegelapan di mata kiri Suzimo memudar secara bertahap dan kembali normal tak lama, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kembali ke dasar lembah pemakaman naga, ketika hantu berambut merah memberikan mata naga penerangan kepada Suzimo, dia menyebutkan legenda penerangan dan cahaya neter. Suzimo tidak menyangka bahwa batu hitam pekat yang sederhana itu adalah batu cahaya neter. Batu iluminasi dan batu cahaya neter keduanya ada di reruntuhan Kunlun. Formasi pedang iluminasi di batu iluminasi ditinggalkan oleh Peri Linglong di masa lalu dan ditempatkan di Tanah Rahasia Linglong. Extreme Fire membawanya ke darat Antian Huang secara tidak sengaja. Adapun neter glowstone, ada skill rahasia yang tersembunyi di dalamnya juga. Itu adalah teknik visual yang dikembangkan oleh Purple House saat itu, neter glow eye. Saat neter glowstone memasuki mata kiri Suzimo, teknik visual telah muncul di benaknya. Tidak mungkin Suzimo bisa mengembangkan teknik visual itu dalam waktu sesingkat itu. Adegan sebelumnya hanyalah serangan balik yang dipicu oleh teknik mata dewa dari banyak makhluk ras dewa di neter glowstone. Tubuh sejati terate hijau Suzimo tidak memiliki teknik visual yang kuat. Sekarang setelah dia mendapatkan neter glowstone, kelemahan itu sangat terkompensasi. Kekuatan teknik visual tabu primordial bisa dibayangkan. Seolah-olah semuanya sudah direncanakan oleh takdir. Meskipun Divine Ho telah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, neter glowstone yang jatuh dari tubuhnya membantu Suzimo menyelesaikan krisis saat ini. Suzimo berbalik dan melihat mayat Divine Ho yang berdiri dengan punggung menghadap daratan Tianhuang. Dengan ekspresi hormat, dia berkata dengan lembut, Senior, jangan khawatir. Aku pasti tidak akan membiarkan ras dewa menginjakan kaki ke daratan Tianhuang. Tiba-tiba, Suzimo berbalik dan menyerang kerumunan tentara cahaya, melepaskan serangan ganas. Makhluk ras dewa dibutakan. Selama mereka bisa memulihkan diri sebentar, mereka bisa menumbuhkan kembali mata mereka dan mendapatkan kembali penglihatan. Namun, Suzimo tidak memberi mereka kesempatan sama sekali. Serangannya ganas, kejam dan tegas. Dia pasti bisa membunuh ras dewa dengan setiap beberapa gerakan. Dalam pertarungan jarak dekat, bahkan leluhur setengah bela diri ras dewa tidak dapat bertahan melawan tubuh sejati teratai hijau. Satu demi satu, makhluk ras dewa jatuh dan tidak bisa berdiri. Itu adalah pemandangan yang sama dari era primordial. Makhluk ras dewa itu terkubur di lembah ini selamanya. Jumlah pengendara ras dewa berkurang dengan cepat. 400. 300. Tentara ringan yang awalnya memiliki seribu orang dikurangi menjadi sedikit lebih dari 200 oleh Suzimo. Saat itu, aura menakutkan meledak dari arah Gua Pelangi sekali lagi saat kekuatan gelap dan dingin memasuki reruntuhan Kunlun. Makhluk ras dewa masuk satu demi satu. Makhluk ras dewa itu juga berambut emas dan bermata biru. Namun, mereka tidak memiliki baju besi pada mereka. Sebaliknya, mereka mengenakan jubah hitam dan tidak memiliki tunggangan, memegang tongkat seperti batu giyok. Ketika makhluk ras dewa memasuki lembah, seolah-olah awan gelap melonjak. Tentara kegelapan telah turun. Bab 1523, kedatangan kegelapan. Komandan ras dewa dari tentara kegelapan adalah pria paruh baya yang suram. Dia memiliki rambut pendek dan wajah kurus, matanya tajam saat dia melambaikan tongkatnya perlahan di depannya. Banyak makhluk ras dewa berjubah hitam di belakangnya juga melambaikan tongkat mereka. Satu demi satu, kabut hitam pekat menyebar dan menyelimuti gunung mistik magnet seperti asap yang mengepul. Langit menjadi gelap seketika. Seolah-olah seluruh dunia diselimuti kegelapan. Suhu turun. Dalam sekejap mata, gunung magnet mistik diselimuti oleh kabut hitam. Hem. Su Zimo sedikit mengernyitkan alisnya. Dia sudah kehilangan kendali atas gunung magnet mistik ketika kegelapan turun. Namun, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan gunung magnet mistik melemah dengan cepat di bawah selubung kabut hitam. Klan, tentara kegelapan ada di sini. Komandan ras dewa berteriak, pakai baju besimu dan keluarkan senjatamu. Hancurkan puncak gunung ini dan kami akan membunuh jalan keluar kami. 200 makhluk ras dewa aneh yang tersisa disegarkan. Meskipun mata beberapa pengendara ras dewa belum pulih, mereka menarik baju besi mereka dari tas penyimpanan mereka dan menggunakan pedang dan perisai mereka. Mengandalkan kesadaran roh mereka yang kuat, mereka melakukan serangan balik dengan cara yang ganas. Pedang dan perisai ras dewa sangat kuat dan tangguh sehingga bahkan busur pemecah Dharma tidak dapat menembusnya. Tubuh sejati terate hijau Su Zimo juga tidak berani menghadapi mereka. Mengenakan baju besi mereka sambil memegang pedang dan perisai mereka, makhluk ras dewa itu membentuk formasi pertahanan yang tak tertembus yang menghalangi Su Zimo di luar tak lama kemudian. Agar adil, tanpa Mystic Magnet Mountain dan Dharmic Breaking Bow, meskipun kekuatan tempur Su Zimo sangat kuat, dia tidak akan mampu bertahan melawan kekuatan seluruh Light Army. Sekarang, tentara kegelapan telah turun. Su Zimo akan menghadapi pertempuran yang sulit. Dia mundur dan menjauhkan diri dari pasukan cahaya yang tersisa untuk sementara saat dia mengkonsumsi segenggam eliksir lagi untuk memulihkan staminanya secara perlahan. Jika Anda memiliki masalah dengan situs web ini, silakan lanjutkan membaca novel Anda di situs web baru kami novel ringan, kom terima kasih. Dalam pertempuran sebelumnya, Su Zimo bertarung melawan banyak makhluk ras dewa dalam pertempuran jarak dekat dan roh esensinya telah pulih hampir 70% di bawah nutrisi platform lotus penciptaan bersama dengan ramuannya. Ini adalah kekuatan generasi yang menakutkan dari tubuh sejati trate hijau dan juga salah satu alasan mengapa trate hijau penciptaan begitu misterius. Jika Su Zimo memanggil Darmik Breaking Bow sekarang, dia bisa menembakkan ratusan panah kekuatan Darmik sekali lagi. Bang, bang, bang. Setelah pasukan cahaya memaksa Su Zimo kembali, mereka tidak melanjutkan perjalanan menuju reruntuhan Kunlun. Sebaliknya, mereka berbalik dan menyerang gunung magnet mistik terus-menerus. Tindakan mereka karena ketakutan terhadap gunung magnet mistik serta kemarahan terhadapnya. Setiap prajurit ras dewa di Light Army tidak dapat melupakan bahwa mereka diperlakukan sebagai target langsung karena menyelubungi puncak gunung. Mereka benar-benar tidak berdaya saat mereka jatuh satu demi satu. Meskipun tentara kegelapan telah menyerang, makhluk ras dewa masih khawatir. Selanjutnya, mereka ingin melampiaskan kemarahan di hati mereka. Di lubuk hati mereka, 200 pengendara ras dewa aneh tidak lagi berani menyerang Su Zimo dan hanya bisa menyerang ke gunung mistik magnet. Di belakang gunung magnet mistik, komandan ras dewa dari tentara kegelapan memerintahkan dan banyak makhluk ras dewa melambaikan tongkat mereka, memadatkan tombak gelap yang dilemparkan ke gunung magnet mistik. Dua ujung cahaya dan kegelapan meledak di gunung magnet mistik. Ledakan, ledakan. Tanah bergetar dan suaranya memekakkan telinga. Kekuatan seperti itu mewakili puncak daratan dewa dan cukup untuk menghancurkan dunia. Su Zimo memfokuskan pandangannya. Dia bisa dengan jelas melihat retakan yang muncul di gunung setinggi seribu kaki dan memanjang sedikit demi sedikit. Gunung magnet mistik hancur. Harta karun unik dari zaman kuno ini tidak dapat bertahan melawan dampak peradaban ras dewa dan dihancurkan di lembah pembunuh dewa. Namun, harta karun unik kuno itu telah menyelesaikan misinya. Karena keberadaannya, pasukan cahaya dikalahkan oleh Su Zimo. Ledakan, ledakan, ledakan. Gunung mistik magnet runtuh dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya berguling, menyebabkan debu mengepul. Lembah pembunuh dewa dibuka sekali lagi. 200 makhluk ras dewa aneh yang tersisa dari tentara cahaya melarikan diri menuju tentara kegelapan. Bagaimana ini bisa terjadi? Komandan tentara kegelapan bertanya dengan cemberut ketika dia melihat itu. Itu pria itu. Salah satu pengendara ras dewa menunjuk ke Su Zimo di lembah tidak jauh. Sambil menelan ludah, dia berkata, kita tidak bisa melewati orang itu yang menghalangi jalan. Hanya satu orang. Komandan Darkniss Army mengerutkan kening lebih dalam dan bertanya dengan tidak percaya. Iya. Pembalap ras dewa masih memiliki rasa gentar ketika dia mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Meskipun dia manusia. Fuh. Tiba-tiba, komandan tentara kegelapan tertawa dan bertanya dengan nada mengejek, selain itu, dia manusia. Pembalap ras dewa tidak bisa berkata-kata. Komandan tentara kegelapan mendengus dingin. Tentara cahayamu benar-benar semakin buruk. Memikirkan bahwa Anda akan dihentikan di lembah oleh manusia lemah dan lemah. Ini benar-benar memalukan ras dewa. Petik dua. Semuanya, ikuti aku dan bunuh manusia itu. Komandan tentara kegelapan berkata dengan dingin dan memimpin makhluk ras dewa berjubah hitam di belakangnya menuju Susimo. Setelah jeda singkat, dia melirik ke samping ke arah pengendara balap dewa yang berwajah pucat dan masih sangat terguncang dan mencipir. Adapun kalian, tetap di sini dan pulihkan diri. Jika Anda benar-benar takut, enyahlah kembali ke daratan dewa. Jangan mempermalukan ras dewa. Petik dua. Kamu. Petik dua. Penunggang ras dewa dari tentara cahaya melotot marah. Komandan ras dewa dari tentara cahaya memiliki ekspresi gelap saat dia melambaikannya. Tidak perlu berdebat. Dua tentara ras dewa tidak bisa bertarung di antara mereka sendiri dalam menghadapi musuh besar. Hati-hati, tentara kegelapan. Fu-fu. Komandan tentara kegelapan mengerucutkan bibirnya dan tersenyum meremehkan. Bagaimana mungkin manusia bisa menjadi musuh yang hebat? Komandan ras dewa cahaya ingin berbicara tetapi berhenti. Awalnya, dia ingin mengingatkan komandan tentara kegelapan bahwa manusia memiliki busur raksasa dengan kekuatan membunuh yang sangat mengerikan. Namun, setelah dipikir-pikir, manusia itu pasti telah menghabiskan banyak energi untuk menarik busur itu secara berurutan dan seharusnya tidak memiliki banyak kekuatan lagi. Lebih jauh lagi, dia tidak senang dengan pernyataan sarkastik dari komandan tentara kegelapan dan mendengus tanpa mengatakan apa-apa lagi. Semut dari ras manusia, biarkan aku mengirimmu ke neraka. Komandan tentara kegelapan melambaikan tongkatnya dan kabut hitam menyebar. Makhluk ras dewa berjubah hitam di belakangnya juga melambaikan tongkat mereka dan meneriakan banyak kata dan mantra aneh. Adegan mengerikan terjadi ketika kabut hitam turun di lembah pembunuh dewa. Penunggang ras dewa dari tentara cahaya yang baru saja jatuh berdiri satu demi satu. Beberapa pengendara ras dewa tidak lagi memiliki kepala. Beberapa dari mereka tidak lagi memiliki lengan. Beberapa dari mereka bahkan kehilangan setengah dari tubuh mereka, tetapi mereka masih berdiri dengan goyah. Namun, pengendara ras dewa diselimuti kabut hitam. Seolah-olah mereka hidup, mereka berbalik dan menatap Suzimo dengan mata hitam pekat, memancarkan aura yang kuat. Satu demi satu, pengendara ras dewa merangkak naik dari mayat berlumuran darah. Ekspresi Suzimo berubah muram. Dia bisa merasakan bahwa pengendara ras dewa sudah lama mati dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam tubuh mereka. Kebangkitan para penunggang ras dewa hanya dikendalikan oleh makhluk ras dewa berjubah hitam melalui kekuatan misterius. Memang, Suzimo belum pernah mendengar atau melihat metode aneh seperti itu sebelumnya. Bab 1524, Kematian Komandan Suzimo tanpa ekspresi Meskipun dia tidak terbiasa dengan metode ras dewa, ada seni dharma yang tak terhitung jumlahnya dan tiga ribu tau, semuanya memiliki kesamaan. Suzimo mengatupkan kedua telapak tangannya dan menundukkan kepalanya, melantunkan sutra yang tak terbaca dalam bahasa Sansekerta. Oh, ah, mo, gan, Sansekerta memiliki kekuatan misterius. Perlahan-lahan, cahaya Buddha surgawi menyelimuti tubuh Suzimo dan dia menjadi bermartabat dengan aura yang luar biasa. Mantra cahaya hebat. Mantra pelepasan pendengaran. Mantra enigma sensorik. Mantra berlian enam jalan. Empat mantra rahasia tidak memiliki banyak kekuatan ofensif dan hanya digunakan oleh biara-biara Buddha untuk memurnikan jiwa dan melepaskan keluhan mereka. Banyak pengendara ras dewa dilahirkan kembali, mengenakan baju besi dan memegang pedang dan perisai. Bahkan jika Suzimo melawan mereka secara langsung dan menekan mereka, mereka akan berdiri sekali lagi. Kecuali mereka hancur berkeping-keping, mereka hampir tidak bisa dihancurkan berkat keterampilan rahasia makhluk ras dewa berjubah hitam. Namun, jika dia menggunakan mantra rahasia dari biara-biara Buddha untuk membersihkan kekuatan gelap dari para penunggang ras dewa, mereka secara alami akan mati sekali lagi. Ini adalah pertarungan antara dua peradaban budidaya yang berbeda. Hmm. Komandan tentara kegelapan sedikit mengernyit dan melihat pemandangan dilembah dengan sedikit terkejut. Awalnya, para pengendara ras dewa yang dibangkitkan memancarkan niat membunuh yang sangat kuat saat mereka berkumpul sekali lagi, bersiap untuk menyerang Suzimo. Namun, setelah empat mantra rahasia turun, kabut hitam di mata para pengendara ras dewa menghilang secara bertahap. Setelah kehilangan kekuatan gelap itu, para penunggang ras dewa yang telah dibangkitkan jatuh sekali lagi. Menarik. Komandan tentara kegelapan tersenyum lembut. Memikirkan bahwa kamu, seekor semut dari ras manusia, akan memiliki beberapa trik di lengan bajumu. Namun, kamu pasti sedang bermimpi jika kamu berpikir bahwa kamu bisa melawan tentara kegelapan sendirian. Dia melambaikan staffnya. Sekali lagi, kabut hitam muncul satu demi satu dari staff. Banyak makhluk ras dewa berjubah hitam di tentara kegelapan mulai meningkatkan kekuatan Dharma mereka saat kekuatan gelap turun satu demi satu untuk bertahan melawan mantra rahasia Suzimo di biara-biara Buddha. Kekuatan kegelapan tidak ada habisnya. Ini bukan pertarungan satu lawan satu. Seperti yang dikatakan komandan tentara kegelapan, Suzimo tidak bisa bertahan melawan kekuatan seluruh pasukan sendirian. Mantra rahasia dari biara-biara Buddha memang merupakan lawan dari kekuatan gelap yang dikendalikan oleh ras dewa. Namun, tentara kegelapan memiliki seribu orang. Kekuatan kegelapan yang dilepaskan terlalu besar. Mantra rahasia Suzimo dari biara-biara Buddha tidak bisa bertahan melawan kekuatan kegelapan yang tak ada habisnya sebelum lama. Penunggang ras dewa yang jatuh menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Mata Suzimo berkilat dingin. Jika ini terus berlanjut, dia pasti yang akan kalah. Daripada membuang-buang waktu dengan tentara kegelapan, dia mungkin juga mengambil tindakan drastis untuk membunuh makhluk ras dewa dari tentara kegelapan dan memutuskan asal-usul kekuatan mereka. Pada pemikiran itu, Suzimo menamparkan tas penyimpanannya dan menarik busur hijau raksasa. Itu adalah harta karun unik kuno, busur pemecah Dharma. Di kejauhan, komandan Light Army terkejut ketika dia melihat busur pemecah Dharma dan berteriak dengan tergesa-gesa, hati-hati dengan busur itu. Fufu. Komandan tentara kegelapan mencibir, itu hanya busur yang buruk. Tidak peduli seberapa kuatnya, berapa banyak orang dari pasukanku yang bisa dibunuhnya. Petik 2 Menurutnya, jarak antara setiap panah yang ditembakkan dari busur sudah cukup baginya untuk bergerak dan membunuh manusia ini 10 atau 100 kali. Astaga! Suzimo tetap diam dan menarik busurnya. Sebuah panah kekuatan Dharma merobek udara dan tiba di hadapan komandan tentara kegelapan dengan segera. Perisai gelap Komandan tentara kegelapan tidak bergerak sama sekali dan mengayunkan tongkatnya tanpa tergesa-gesa, membentuk perisai hitam pekat raksasa di depannya. Dia yakin bahwa perisai kegelapan bisa bertahan melawan semua serangan di bawah alam Mahayana. Selanjutnya, itu hanya sosok perkasa dari ras manusia. Dia tidak melihat tatapan mengejek di mata Suzimo. Sebuah panah dari dharmik beryaking bau bisa mematahkan semua seni dharmik. Melawan busur pemecah Dharma, semua seni dharmik tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Yang lebih menakutkan adalah bahwa panah kekuatan Dharma yang dilepaskan oleh busur pemecah dharmik tidak hanya dapat mematahkan seni dharmik, tetapi juga menyerap kekuatan Dharma untuk memperkuat kekuatannya. Dengan kata lain, semakin kuat kekuatan Dharma dari Komandan Dark Shield of the Darkness Army. Semakin kuat dan semakin menakutkan ledakan panah kekuatan Dharma. Uff! Ketika panah kekuatan Dharma menghantam perisai gelap, tidak ada suara yang menggetarkan. Sebaliknya, seolah-olah itu telah menusuk daging. Murid dari Komandan Tentara Kegelapan mengerut. Tepat di depannya, perisai kegelapan ditusuk oleh panah kekuatan Dharma dalam sekejap mata. Selanjutnya, semua kekuatan Dharma dari perisai kegelapan dilahap oleh panah kekuatan Dharma. Panah kekuatan Dharma berubah menjadi hitam pekat dan membengkak secara signifikan. Itu bukan lagi panah panjang. Itu lebih seperti tombak hitam pekat raksasa. Saat itu, Su Zemo tidak tahu apa-apa tentang Dharmic Breaking Bow dan Green Lotus True Body miliknya ditusuk oleh panah kekuatan Dharmic. Komandan Darkness Army mengalami nasib yang sama. Itu terlalu dekat. Ketika panah kekuatan Dharma merobek perisai gelap dan berubah menjadi tombak hitam pekat, panah itu telah menembus dadanya. Uff! Kilatan darah muncul. Mata Komandan Tentara Kegelapan melebar dan dia sedikit menundukkan kepalanya. Dia melihat lubang berdarah di dadanya yang setebal lengan dengan ketidakpercayaan di matanya. Tombak hitam pekat itu menembus tubuhnya. Kekuatan mengerikan itu hampir mencabik-cabik tubuhnya. Untungnya, dia adalah leluhur setengah bela diri dari Ras Dewa dan memiliki garis keturunan yang kuat, memungkinkan dia untuk bertahan melawan kekuatan menakutkan dari tombak hitam pekat dan melindungi tubuhnya. Meski begitu, organ tubuhnya pecah. Jika itu terjadi pada Komandan Tentara Kegelapan, itu bahkan lebih buruk bagi makhluk Ras Dewa berjubah hitam di belakangnya. Tombak hitam menembus tubuh Komandan Tentara Kegelapan. Sebelum kekuatannya habis, ia menembus lima makhluk Ras Dewa berjubah hitam sebelum berhenti dan kekuatan dharmanya menghilang. Bang! 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 Tubuh lima makhluk Ras Dewa berjubah hitam meledak menjadi kabut darah. Roh esensi dari lima makhluk Ras Dewa berjubah hitam dihancurkan oleh tombak hitam, mati di tempat tanpa ada mayat yang tersisa. Melawan Light Army, bahkan dengan bantuan Mystic Magnet Mountain, satu panah kekuatan dharmik hanya bisa membunuh satu pengendara Ras Dewa paling banyak. Namun, busur pemecah Dharma hampir merusak makhluk Ras Dewa dari Tentara Kegelapan. Bagaimana ini bisa terjadi? Komandan Tentara Kegelapan memiliki ekspresi yang hilang seolah-olah telinganya beresonansi dengan pengingat Komandan Tentara Cahaya. Hati-hati dengan busur itu. Astaga! Panah kedua turun. Komandan Tentara Kegelapan terluka parah dan belum bereaksi. Tepat di depan makhluk Ras Dewa, kepalanya ditusuk oleh panah kekuatan Dharma kedua dan roh esensinya dihancurkan. Komandan Tentara Kegelapan sudah mati. Sebelum momentum panah kekuatan Dharma habis, panah itu melesat ke arah makhluk Ras Dewa berjubah hitam lainnya. Secara naluriah, Ras Dewa berjubah hitam sedang menyihir seni Dharma dan tombak hitam pekat muncul di hadapannya. Dia ingin melakukan serangan balik dan bertahan melawan panah kekuatan Dharma. Namun, tombaknya diserap oleh panah kekuatan Dharma dalam sekejap mata. Uff! Kekuatan panah kekuatan Dharma menjadi semakin mengamuk dan membunuh orang itu di tempat. Bab 1525, Tanda Dewa Astaga! 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 Panah kekuatan Dharma merobek udara dan menembak ke Tentara Kegelapan. Setiap panah kekuatan Dharma dapat menyebabkan kerusakan besar dan dapat membunuh setidaknya tiga orang sebelum berhenti. Awalnya, makhluk Ras Dewa dari Tentara Kegelapan bahkan menyihir seni Dharma untuk bertahan. Namun, mereka dengan cepat menyadari bahwa seni Dharma mereka tidak berguna melawan panah yang masuk. Tidak peduli seberapa kuat seni Dharma mereka, itu akan dihancurkan oleh panah. Selanjutnya, kekuatan Dharma yang hilang dari seni Dharma akan diserap oleh panah untuk memperkuat dirinya sendiri dan menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Sebelum ini, Light Army jatuh satu demi satu melawan Dharmic Breaking Bow. Sekarang, dengan setiap suara dari tali busur Dharmic Breaking Bow, Tentara Kegelapan jatuh berkelompok. Tanpa perlindungan armor, makhluk Ras Dewa dari Tentara Kegelapan menderita kerugian besar melawan Dharmic Breaking Bow. Dalam sekejap mata, Su Zemo telah menembakkan ratusan anak panah. Adapun tentara kegelapan, hanya ada sedikit lebih dari 400 makhluk Ras Dewa yang tersisa. Seolah-olah mereka sudah gila, makhluk Ras Dewa melarikan diri ke belakang dengan cara yang lebih menyedihkan dan menyedihkan daripada tentara cahaya sebelumnya. 200 tentara Light Army yang tersisa bergegas maju juga. Banyak pengendara Ras Dewa memasang perisai emas raksasa mereka di depan mereka, membentuk pertahanan tak tertembus yang melindungi tentara kegelapan yang telah melarikan diri. Dentang, dentang, dentang. Ketika panah kekuatan Dharma menghantam perisai emas, ledakan keras terdengar dan percikan api terbang. Bahkan formasi yang dibuat oleh Light Army berada dalam kekacauan. Klan, jangan panik. Selama kita menggabungkan kekuatan dan mempertahankan formasi kita, kita pasti akan mampu bertahan melawan panah desolate marsial. Di bawah pimpinan pemimpin Ras Dewa Cahaya, tentara cahaya dengan cepat stabil. Meskipun Light Army hanya memiliki sedikit lebih dari 200 orang yang tersisa, sulit bagi Darmic Breaking Bo Suzimo untuk menembus formasi pertahanan mereka dengan perisai emas mereka yang tidak dapat dihancurkan. Apa latar belakang manusia itu? Bagaimana dia begitu kuat? Makhluk Ras Dewa berjubah hitam yang telah lolos bertanya dengan rasa takut yang tersisa. Saya mendengar bahwa dia disebut desolate marsial. Kami tidak tahu apa-apa lagi. Seorang pengendara Ras Dewa menjawab dengan dingin. Pengendara Ras Dewa lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek, bukankah tentara kegelapan sebelumnya sombong? Mengapa kamu begitu takut sekarang? Tidak ada yang salah dengan manusia itu, hanya saja busurnya terlalu menakutkan. Ras Dewa berjubah hitam dipertahankan dengan tergesa-gesa. Namun, penjelasannya tampak sangat lemah dan bahkan mengundang cemohan. Cukup. Komandan Ras Dewa Cahaya berteriak, tentara cahaya kita akan bertahan melawan serangan manusia ini di depan sementara tentara kegelapan akan menyerang dari belakang. Kedua pasukan kita akan bekerja sama dan maju perlahan. Sebenarnya, dalam keadaan normal, ketika daratan dewa menginvasi negeri lain, selalu dua pasukan yang mendorong maju secara bersamaan juga. Namun, dua pelangi disegel oleh rumah surgawi dari era primordial dan terowongan spasial menjadi sangat sempit, sehingga mereka hanya bisa melewatinya satu pasukan pada satu waktu. Saat ini, kedua pasukan maju perlahan ke arah lembah pembunuh dewa di bawah pimpinan pasukan cahaya. Su Zimo sedikit mengernyitkan alisnya. Tentara cahaya mengangkat perisai emas raksasa mereka di depan mereka dan melindungi diri mereka sendiri dan makhluk ras dewa dari tentara kegelapan di belakang mereka, memberinya perasaan tidak berdaya. Bahkan busur pemecah Dharma tidak dapat menembus pertahanan pasukan cahaya. Sampai titik kultifasinya ini, Su Zimo telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran, tetapi dia belum pernah merasakan kesulitan seperti itu sebelumnya. Namun, dia mengingat dua mayat rumah surgawi yang berdiri dengan bangga di kedua sisi lembah. Memikirkan Night Spirit, Extreme Fire, Nian Ki dan yang lainnya di belakangnya, rasa bangga melonjak di hatinya dan tatapannya menjadi lebih tegas saat niat membunuh dimuntahkan. Melawan dua pasukan yang maju, Su Zimo terbang di udara dan menuju ke arah mereka. Dengan setiap langkah yang dia ambil, niat membunuhnya akan meningkat sedikit. Dunia berubah. Langit berbintang yang luas muncul di atas cakrawala lembah pembunuh dewa. Namun, semua bintang di langit berbintang tampaknya terpengaruh dan lintasannya kacau. Beberapa bintang bertabrakan dan seluruh cakrawala bergetar. Niat membunuh melonjak ke langit dan mengganggu kehampaan. Saat niat membunuh Su Zimo hampir terwujud, sebuah bintang di langit turun dan menabrak kedua pasukan. Ledakan. Ada ledakan yang memekatkan telinga. Kekuatan yang dilepaskan oleh kematian seorang bintang sangat menakutkan. Dampaknya adalah sesuatu yang bahkan kekuatan gabungan lebih dari 200 pengendara Ras Dewa tidak bisa bertahan. Satu demi satu, perisai emas raksasa dikirim terbang oleh meteor. Banyak pengendara Ras Dewa dikirim terbang. Namun, pengendara Ras Dewa masih mengenakan baju besi berat. Meskipun mereka terkena dampaknya, mereka tidak merasakan apa-apa dan berdiri dengan cepat. Adapun tentara kegelapan, mereka hampir tidak terluka sama sekali berkat perlindungan tentara cahaya. Saat itu, tatapan Suzimo meningkat dan dia berubah menjadi seberkas cahaya kemasan, menyerbu ke dalam kerumunan kedua pasukan. Dia menyulap jari pedang dan pedang ki yang membutakan keluar dari tubuhnya. Cek, cek, cek. Itu bukan satu atau dua pedang ki. Itu bukan seratus atau seribu. Itu bahkan tidak sepuluh ribu. Setelah menyerap dan menyempurnakan kayu Ashoka, pemahaman Suzimo tentang seni pedang pembunuh surga telah meningkat dan dia bisa melepaskan 108 ribu ki pedang secara instan dengan kekuatan penuhnya. Ledakan itu hampir merusak. Tiga seni pedang kuno mewakili dao pembunuhan. 108 ribu serangan pedang hampir merupakan lambang pembunuhan. Bahkan Dharmik Breakingbow tidak bisa menembus armor para pengendara Ras Dewa. Namun, pedang pembunuh surga ki berbeda. 108 ribu ki pedang dilepaskan, menutupi langit dengan rapat dan meresap. Bahkan jika pengendara Ras Dewa mengenakan baju besi, itu tidak sempurna. Armor itu bisa bertahan melawan sebagian besar ki pedang. Namun, selama satu atau dua pedang ki memasuki tubuh mereka melalui celah baju besi, itu akan cukup untuk melukai makhluk Ras Dewa. Jika pedang pembunuh surga ki masuk melalui wajah mereka dan menembus kesadaran mereka, bahkan leluhur setengah bela diri Ras Dewa harus mati di sini. Melekat, dentang, suara pedang pembunuh surga ki yang mengenai baju besi makhluk Ras Dewa bergema. Namun, setelah ledakan 108 ribu pedang ki, lebih banyak lagi makhluk Ras Dewa yang berlubang dan mati tanpa kesempatan untuk melarikan diri. Beberapa makhluk Ras Dewa berhasil bertahan hidup dengan bersembunyi di balik perisai emas raksasa mereka. Namun, perisai emas raksasa itu dilubangi oleh Heavens Lying Sword Key dan benar-benar lumpuh. Suzimo berdiri di tengah lembah dan sedikit terengah-engah saat dia menginjak mayat makhluk Ras Dewa. Pelepasan seni pedang pembunuh surga kali ini hampir menghabiskan semua kekuatan dharmanya dan roh esensinya menjadi sangat lemah. Raut kelelahan terlihat di wajahnya. Namun, ada mayat Ras Dewa di sekitarnya dan ada sungai darah. Semua makhluk Ras Dewa dari tentara kegelapan telah mati tanpa kecuali makhluk Ras Dewa yang tersisa dari tentara cahaya ketakutan dan dipenuhi dengan luka-luka. Mereka menatap Suzimo dengan ketakutan tak berujung di mata mereka. Kedua pasukan hampir sepenuhnya dimusnahkan. Bagaimana ini pekerjaan manusia? Ini adalah tanda Dewa. Bab 1526, penunggang naga leluhur setengah bela diri. Ini sudah berakhir. Suzimo melihat lusinan makhluk Ras Dewa tidak jauh dan berkata dengan dingin dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Meskipun lusinan leluhur setengah bela diri Ras Dewa ini berhasil bertahan berkat fisik mereka, pemahaman tentang jejak kekuatan surgawi, baju besi, dan perisai raksasa, mereka dipenuhi dengan luka-luka. Lebih penting lagi, leluhur setengah bela diri Ras Dewa ketakutan. Tidak ada lagi kesombongan awal di mata mereka, hanya ketakutan tanpa akhir. Tiba-tiba, fluktuasi yang bahkan lebih dahsyat datang dari arah Gua Pelangi, seolah-olah keberadaan yang menakutkan akan segera menyerbu. Fluktuasi yang dilepaskan oleh Gua Pelangi kali ini bahkan lebih menakutkan daripada dua pasukan Ras Dewa. Ada lagi, ekspresi Suzimo sangat berubah. Sampai titik pertempuran ini, dia telah menghancurkan dua pasukan dan telah menggunakan hampir semua metodenya, termasuk roh esensi, kidarah, dan kekuatan Dharma. Jika Ras Dewa masih memiliki trik di lengan baju mereka, dia tidak akan bisa bertahan melawan mereka. Hanya pada saat itulah Suzimo benar-benar mengalami betapa tragis dan sulitnya bagi tabu Divine Ho untuk bertarung melawan Ras Dewa sendirian di lembah di era primordial. Di era primordial, banyak ahli Ras Dewa memasuki Kunlun, termasuk leluhur dan Kaisar Mahayana. Tapi sekarang, dia merasa lelah melawan dua pasukan Ras Dewa. Faktanya, bahkan tidak ada satupun ahli ranah leluhur. Suzimo memelototi Gua Pelangi dan mengkonsumsi sejumlah besar eliksir. Lotus hijau penciptaan memuntahkan sinar cahaya untuk memelihara roh esensinya terus-menerus. Bahkan, dia bahkan tidak membuang energinya untuk membunuh puluhan makhluk Ras Dewa tidak jauh. Pertempuran yang lebih berbahaya dan sulit akan datang. Akhirnya, Gua Pelangi bersinar terang dan sebuah benda besar terbang keluar. Suzimo memfokuskan pandangannya. Itu adalah binatang iblis besar yang hitam pekat dan panjangnya puluhan kaki. Itu ditutupi sisik tebal dan kasar dan memiliki sepasang sayap di punggungnya. Setiap kali mengepak, tornado akan terjadi. Binatang iblis itu berkepala naga dan tatapannya kejam dan dingin. Meskipun cakarnya tajam, tubuhnya menyerupai kadal raksasa yang terlihat sangat aneh dan mengeluarkan aura kekerasan. Hahaha! Leluhur setengah bela diri dari Ras Dewa tiba-tiba tertawa dan berteriak, bela diri desolate, kamu sudah selesai. Penunggang naga leluhur setengah bela diri dari daratan dewa kita ada di sini. Suzimo pernah melihat binatang iblis seperti itu sebelumnya dilukisan di dinding istana. Sepertinya itu adalah naga dari daratan dewa. Naga hitam memancarkan ki iblis yang tebal dan merupakan ahli leluhur setengah bela diri. Di punggung naga hitam itu berdiri sesosok yang memegang tombak panjang. Tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan yang menyilaukan seperti matahari yang terik dengan kekuatan yang meraja lela. Suzimo bisa merasakan bahwa yang disebut penunggang naga leluhur setengah bela diri ini bahkan lebih kuat dari komandan dua pasukan sebelumnya. Ini adalah ahli leluhur setengah bela diri yang bisa menaklukkan naga surgawi. Semut Di punggung naga hitam, suara penunggang naga leluhur setengah bela diri terdengar dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Karena kamu membunuh klanku, aku akan meratakan daratan Tianhuang dan membunuh jutaan manusia sebagai penghormatan kepada klanku yang jatuh. Fufu Suzimo tertawa, meratakan daratan Tianhuang, kita akan membicarakannya setelah kau melewatiku. Terhadap penunggang naga leluhur setengah bela diri yang kuat, Suzimo menarik nafas dalam-dalam dan dengan tatapan tegas, melompat dan menyerbu ke arah yang pertama. Tidak peduli para ahli dari daratan dewa, dia tidak akan mundur sama sekali. Tombak Penghakiman Penunggang naga leluhur setengah bela diri berdiri di atas naga hitam dan mengarahkan tombaknya ke arah Suzimo melalui kehampaan. Tombak yang menakjubkan terbentuk di udara dan ditembakkan ke arah Suzimo dengan kecepatan yang mencengangkan. Seni Dharma itu terlalu kuat. Sebelum tombak penghakiman turun, Suzimo merasakan sakit yang tajam di wajahnya. Bahkan tubuh sejati teratai hijau tidak dapat menahan seni Dharma itu. Tanpa ragu, Suzimo membalik telapak tangannya dan menarik dharmik beriaking bow miliknya, memuat panah. Berdengung. Busur itu bergetar. Panah kekuatan Dharma melesat dan mengenai tombak penghakiman. Seni Dharma yang sangat kuat menghilang seketika dan semua kekuatan Dharma diserap oleh panah kekuatan Dharma. Kekuatan panah kekuatan Dharma meningkat secara eksponensial dan menumbuhkan lingkaran penuh, berubah menjadi tombak penghakiman yang bahkan lebih menakutkan yang menembak ke arah penunggang naga leluhur setengah bela diri. Ekspresi half martial Ancestor Dragon Reader tidak berubah. Naga hitam di bawahnya mengepakkan sayap naganya dan meraung, menjulurkan sepasang cakar naga untuk meraih tombak penghakiman. Berdengung. Namun, tombak penghakiman adalah ledakan dharmik beriaking bow dan menyatu dengan kekuatan penunggang naga leluhur setengah bela diri, bahkan naga hitam tidak dapat bertahan melawannya. Tombak penghakiman melesat melintasi telapak tangan naga hitam dengan suara aneh. Cakar naga hitam itu digiling menjadi darah segar. Ledakan. Saat itu, seberkas cahaya kemasan turun dan menghantam tombak penghakiman dengan ledakan keras. Tombak penghakiman hancur dan menghilang ke dalam kekosongan di tempat. Penunggang naga leluhur setengah bela diri telah menyerang. Dia memblokir tombak penghakiman dengan tombak di tangannya. Sangat kuat. Jantung Suzimo berdetak kencang. Penunggang naga leluhur setengah bela diri ini bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada dua pasukan sebelumnya. Menarik. Penunggang naga leluhur setengah bela diri tersenyum lembut. Busurmu benar-benar dapat mematahkan seni dharmaku dan menyerap kekuatan dharmanya untuk memperkuat dirinya sendiri. Penunggang naga leluhur setengah bela diri juga sangat tajam. Dia belum pernah melihat dharmik breaking bow sebelumnya. Namun, dia bisa melihat rahasia dharmik breaking bow dalam satu putaran. Namun, sebagai penunggang naga, kami berspesialisasi tidak hanya dalam seni dharma, tetapi juga pertarungan jarak dekat. Penunggang naga leluhur setengah bela diri berteriak pelan, bunuh. Dengan perintah, naga hitam itu mengepakkan sayapnya dan melolong dengan embusan angin liar, menyerbu ke arah Susimo. Naga hitam itu membuka mulutnya, ingin melahap Susimo. Pertarungan. Susimo berteriak dan gelabelannya bersinar, memancarkan seberkas cahaya hijau. Platform lotus penciptaan turun dari langit dan menabrak kepala naga hitam. Dentang. Penunggang naga leluhur setengah bela diri mengangkat tombaknya dan memblokir lotus hijau penciptaan. Naga hitam itu terus melahap dan bayangan raksasa muncul di atas kepala Susimo, menutupi langit. Dalam sekejap, Susimo berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan lolos dari mulut naga hitam dengan lebar rambut. Astaga! Naga hitam itu menggertakan giginya dan mengeluarkan suara yang menggelegar. Susimo diam-diam terdiam. Bahkan lotus hijau penciptaan tidak dapat menahan gigitan naga hitam yang mengerikan. Tombak pengendara naga leluhur setengah bela diri turun sekali lagi. Susimo menggunakan lotus hijau penciptaan dan bentrok langsung. Bang! Dia mundur dengan ekspresi pucat. Penunggang naga leluhur setengah bela diri sangat kuat. Jika Susimo dalam kondisi puncaknya, itu tidak akan berarti apa-apa terhadap pengendara naga leluhur setengah bela diri. Tapi sekarang, roh esensi dan kidarahnya lemah dan kekuatan tempurnya sangat berkurang. Dia sebenarnya dirugikan terhadap satu gerakan dari penunggang naga leluhur setengah bela diri. Selanjutnya, penunggang naga leluhur setengah bela diri tidak sendirian. Dia mendapat bantuan naga surgawi leluhur setengah bela diri. Saat itu, keributan lain pecah dari Gua Pelangi. Makhluk besar lainnya menyerang dengan aura pembunuh dan kekuatan gemuruh saat melolong. Penunggang naga leluhur setengah bela diri bukanlah satu orang. Penunggang naga leluhur setengah bela diri kedua turun ke Kunlun. Bab 1527, Pertempuran Tragis. Semut. Penunggang naga leluhur setengah bela diri pertama berteriak, kamu tidak bisa bertahan melawan penaklukan ras dewa. Apakah begitu? Ekspresi Susimo dingin. Sebelum penunggang naga leluhur setengah bela diri kedua tiba, dia menyentuh gelabelannya dengan lembut dengan ujung jarinya dan mencabut cambuk yang bersinar dengan kilat dari kesadarannya. Itu adalah keterampilan rahasia roh esensi Kaisar Guntur, cambuk penakluk roh. Piak. Susimo mengayunkan cambuk dan mencambuk penunggang naga leluhur setengah bela diri yang tidak jauh. Ekspresi penunggang naga leluhur setengah bela diri sedikit berubah. Pertarungan antara esensi spirit adalah yang paling berbahaya dan dia tidak menyangka manusia ini akan melepaskan skill rahasia esensi spirit saat dia tiba. Selanjutnya, aura yang dilepaskan oleh cambuk guntur membuatnya bergidik. Penunggang naga leluhur setengah bela diri tidak berani gegabuh dan buru-buru menyulap keterampilan rahasia roh esensinya untuk melepaskannya. Naga hitam yang dia duduki juga memadatkan skill rahasia esensi spirit. Dua keterampilan rahasia roh esensi tiba pada saat yang sama dan bertabrakan dengan cambuk penakluk roh. Busur listrik menyala dan berderak di udara. Meskipun cambuk penakluk roh kuat, secara bertahap menghilang di bawah keterampilan rahasia roh esensi dari dua ahli leluhur bela diri. Fufu. Penunggang naga leluhur setengah bela diri pertama mencibir, hanya itu yang kamu punya. Sebelum senyum di wajahnya menghilang, itu membeku dan ekspresinya berubah. Sinar pedang hijau bersinar dari petir yang hilang dan menebas ke arah glabelanya secara instan. Su Zimo tidak hanya melepaskan cambuk penakluk roh. Ada juga teknik membunuh yang ditargetkan pada roh esensi, pedang teratai hijau. Hem. Mata penunggang naga leluhur setengah bela diri itu melebar. Terburu-buru, dia menyalurkan kesadaran rohnya sekali lagi dan melepaskan kesadaran roh yang menakutkan, ingin bertahan melawan pedang teratai hijau. Sebuah lampu hijau menyala. Pedang teratai hijau membelah kesadaran roh yang dilepaskan oleh penunggang naga leluhur setengah bela diri itu menjadi dua dan memasuki glabelanya. Satu tebasan menghancurkan roh esensinya. Penunggang naga leluhur setengah bela diri ini mengenakan baju besi dan utuh tanpa cedera. Namun, kekuatan hidupnya terkuras dengan cepat dan tatapannya mereduk. Kepala orang itu miring ke samping dan dia jatuh dari tubuh naga hitam. Itulah bahaya dari pertarungan esensi spirit. Jika seseorang ceroboh, roh esensinya akan dihancurkan dan dia akan mati. Terlepas dari kekuatan cambuk penakluk roh dan pedang teratai hijau, alasan mengapa Suzimo bisa membunuh penunggang naga leluhur setengah bela diri ini adalah karena yang terakhir tidak tahu apa-apa tentang Suzimo. Lebih jauh lagi, orang itu telah meremehkan Suzimo, menghasilkan keadaan saat ini. Mengaung. Merasakan kematian tuannya, naga hitam itu meraung dan menyerang Suzimo seolah-olah sudah gila. Penunggang naga leluhur setengah bela diri kedua telah tiba. Ini setara dengan tiga ahli leluhur setengah bela diri yang menyerang Suzimo yang berada di ujung talinya pada saat yang sama. Bang. Mengandalkan teknik gerakannya, Suzimo berkedip. Namun, dia masih agak terlalu lambat pada akhirnya dan dikirim terbang saat tombak menyapu dadanya. Sepotong daging di pahanya terkoyak oleh naga hitam dan darah segar mengalir. Bang. Suzimo membanting keras ke tanah dan tendon serta tulangnya terasa seperti akan pecah. Saat itu, keributan lain terjadi di Gua Pelangi. Penunggang naga leluhur setengah bela diri ketiga menyerbu. Suzimo berjuang untuk berdiri dan hatinya tenggelam. Dia tidak bisa bertahan melawannya. Daratan dewa jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Pada saat itu, tubuh sejati naga Phoenix sedang berkultivasi dalam pengasingan di tanah leluhur ras naga. Bahkan dia tidak bisa merasakannya atau membuat hubungan apapun dengannya. Saat ini, dia hanya bisa memanggil tubuh utama Marsial Dao. Namun, sudah terlambat bahkan jika dia memperingatkan tubuh utama Marsial Dao sekarang. Butuh setidaknya beberapa hari bagi tubuh utama Marsial Dao untuk tiba di reruntuhan Kunlun. Pada saat itu, ras dewa akan lama meratakan reruntuhan Kunlun dan memasuki daratan Tianhuang. Semut, kamu membunuh tuanku. Aku akan membiarkanmu merasakan kemarahan ras naga. Naga hitam itu berbicara dalam bahasa manusia dan memelototi Suzimo dengan mata ganas, meneteskan air liur dengan air liur naga yang hitam pekat dan lengket. Tiba-tiba, naga hitam itu membuka mulutnya dan menyemburkan api hitam yang menakutkan dari dalam tenggorokannya yang menyapu ke arah Suzimo. Jika itu adalah waktu lain, Suzimo akan memiliki metode yang tak terhitung jumlahnya untuk menghadapinya. Dia bisa saja menarik Darmik Breaking Bow dan menghancurkan api hitam dengan satu panah. Namun, pada saat itu, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menarik Darmik Breaking Bow. Tepat saat nyala api akan turun ke Suzimo, sosok seperti hantu raksasa muncul di samping naga hitam. Binatang iblis besar itu mengulurkan cakarnya yang tajam dan meraih leher naga hitam itu. Cakarnya yang tajam merobek sisik tubuh naga hitam dan hampir mematahkan lehernya yang tebal. Darah segar menyembur keluar. Binatang iblis itu membuka mulutnya dan menggigit kepala naga hitam itu. Retakan. Kepala naga hitam itu dihancurkan oleh binatang iblis yang menakutkan itu secara instan. Sebelum api hitam mendarat di Suzimo, api itu padam dan menghilang di udara. Naga hitam leluhur setengah bela diri digigit sampai mati. Kepala naga raksasa itu hancur dan rusak. Naga hitam itu mati secara tragis dan tubuhnya yang besar jatuh dari udara. Suzimo merasa segar kembali ketika dia melihat itu. Itu adalah roh malam. Night Spirit telah bergegas. Mengaung. Night Spirit membuka mulutnya dan memamerkan taringnya yang mengancam. Dia meraung pada dua leluhur setengah bela diri lainnya dan itu memekakkan telinga. Itu baik-baik saja untuk dua penunggang naga leluhur setengah bela diri dan mereka mampu mempertahankan ketenangan mereka. Namun, naga hitam yang mereka tunggangi bergidik dan hampir jatuh dari udara dengan ketakutan tak berujung di mata mereka. Ketakutan Ras Divine Hall telah lama meresap ke dalam tulang mereka. Meskipun Night Spirit terluka di mana-mana, dia masih agung dan memancarkan aura pembunuh yang kental. Keganasannya tak tertandingi dan mengancam semua orang. Bagaimana kalian bisa dianggap sebagai naga? Kamu hanyalah serangga bersayap. Night Spirit menginjak mayat naga hitam dengan aura pembunuh. Saat itu, penunggang naga leluhur setengah bela diri keempat muncul di Gua Pelangi. Ekspresi Suzimo berubah muram. Dari kelihatannya, pasti tidak banyak penunggang naga leluhur setengah bela diri. Namun, masing-masing dari mereka terlalu kuat. Sampai titik pertempuran ini, dia dan Night Spirit berada dalam kondisi yang mengerikan. Keempat penunggang naga leluhur setengah bela diri ini sangat merepotkan untuk mereka tangani. Mereka berdua saja mungkin tidak bisa bertahan melawan serangan ras dewa. Mengaung. Night Spirit meraung sekali lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat itu, suara gempa datang dari belakang Suzimo, seolah-olah pasukan besar menyerbu dengan tanah bergetar. Suzimo berbalik secara naluriah. Debu mengepul di lembah saat klan Kunlun yang tak terhitung jumlahnya menyerbu dengan aura perkasa. Itu bahkan lebih menakutkan daripada pasukan besar. Pasukan Kunlun dengan 10 juta pasukan menyerbu ke arah Suzimo. Namun, ketika mereka tiba di hadapannya, mereka melingkari kedua sisi dan menyerang ke arah empat penunggang naga leluhur setengah bela diri. Pada saat itu, Suzimo mengerti. Roh malam telah menjadi Tuan Kunlun yang baru. Dia memimpin semua klan Kunlun dan menyerang ras dewa. Itu adalah serangan balik dari Kunlun. Itu adalah serangan balik dari ras Divine Hall. Kali ini, Night Spirit tidak menjaga Kunlun sendirian. Dia memiliki Suzimo di sisinya. Dia memiliki seluruh ras Kunlun. Dimasukkannya tentara Kunlun mendorong pertempuran tragis ini ke batasnya. Bab 1528, Pedang Kemalangan. Tuan Muda, bagaimana kabarmu? Di antara pasukan Kunlun, seorang gadis berambut emas, bermata biru membantu Suzimo berdiri dan bertanya dengan prihatin. Dia tidak lain adalah Nian Ki. Saya baik-baik saja. Suzimo menarik nafas dalam-dalam dan terus meminum ramuan. Platform Lotus Penciptaan sudah memelihara roh esensinya dalam kesadarannya dan memulihkan kekuatan dharmanya. Istirahat dulu di sini. Kita akan maju dan bertarung sebentar. Extreme Fire berkata dengan suara yang dalam, jangan khawatir, ras Kunlun telah tunduk pada Night Spirit. Meskipun ras dewa kuat, pasukan Kunlun memiliki 10 juta pasukan dan pasti akan mampu bertahan melawan serangan ras dewa. Dia tidak salah. Ada pepatah yang mengatakan bahwa semut bisa menggigit gajah sampai mati. Di bawah pimpinan Night Spirit, pasukan Kunlun yang terdiri dari 10 juta pasukan hampir membentuk semburan raksasa yang menyerang tiga penunggang naga leluhur setengah bela diri yang tersisa. Awalnya, ada lebih dari 10 pengendara ras dewa yang terluka parah tergeletak di lembah. Sebelum pengendara ras dewa bisa bereaksi, mereka ditenggelamkan oleh tentara Kunlun dan diinjak-injak ke lumpur. Ledakan Tentara Kunlun bertabrakan dengan tiga penunggang naga leluhur setengah bela diri, menyebabkan ledakan keras. Saat tabrakan, seratus klan Kunlun tewas di tangan tiga penunggang naga leluhur setengah bela diri. Daging dan darah berceceran di medan perang. Tiga penunggang naga leluhur setengah bela diri terlalu kuat. Jika itu orang lain, mereka akan langsung ditenggelamkan oleh tentara Kunlun. Namun, tiga penunggang naga leluhur setengah bela diri mengendarai naga hitam mereka dan bertarung melawan tentara Kunlun tanpa mundur sama sekali. Sebagian besar klan Kunlun dibunuh oleh tiga naga hitam sebelum mereka bisa mencapai penunggang naga leluhur setengah bela diri. Meskipun naga hitam tidak dapat menahan satu pukulan pun dari roh malam, mereka jelas merupakan keberadaan yang tak terkalahkan melawan klan Kunlun biasa. Swosh! Tiga naga hitam memuntahkan tiga bola api hitam pada saat yang sama dan membakar ke arah tentara Kunlun. Api Samadhi Dao Extreme Fire meneriakan dan menyulap segel tangan, menyalurkan sutra hati api merah untuk melepaskan api Samadhi Dao dan menyalurkan roh esensinya hingga batasnya. Melalui baptisan pertempuran ini, api ekstrim juga berubah. Api Samadhi Daonya menjadi lebih murni dan lebih kental. Banyak tokoh Kunlun perkasa dan leluhur setengah bela diri merilis seni Dharma juga. Seketika, hujan api turun dan semburan bergemuruh, bertabrakan dengan api hitam yang dimuntahkan oleh tiga naga hitam saat kekuatan Dharma melonjak. Dua pelangi bersinar terang dan penunggang naga leluhur setengah bela diri kelima turun. Namun, saat penunggang naga leluhur setengah bela diri kelima turun, roh malam muncul di langit dan tiba-tiba menyerang seperti hantu. Reaksi penunggang naga leluhur setengah bela diri ini juga sangat cepat. Dalam sekejap, dia menghindari serangan mematikan Night Spirit dan menopang tombaknya, menusuk ke atas. Dentang. Ekor Night Spirit berayun lembut dan bayangan hitam melintas. Itu bertabrakan dengan tombak penunggang naga leluhur setengah bela diri dan percikan api terbang. Jepret. Namun, naga hitam di bawah pengendara naga leluhur setengah bela diri tidak bisa lepas dari pengejaran Night Spirit. Lehernya patah dan darah segar dimuntahkan. Penunggang naga leluhur setengah bela diri ini sangat marah dan bertarung melawan Night Spirit. Night Spirit juga kelelahan dan penuh dengan luka. Mereka berdua bertarung dengan cara yang berbahaya dan roh malam harus membayar lebih dari 10 luka untuk membunuh penunggang naga leluhur setengah bela diri kelima. Night Spirit mengambil nafas dalam-dalam dan mengumpulkan semangatnya, terlatih-tatih saat dia menyerang tiga penunggang naga leluhur setengah bela diri lainnya. Meskipun tentara Kunlun memiliki banyak orang, mereka hanya bisa mengorbankan hidup mereka terus-menerus dan nyaris tidak menghalangi tiga penunggang naga leluhur setengah bela diri memasuki lembah. Kekuatan tentara Kunlun tidak cukup untuk mengancam penunggang naga leluhur setengah bela diri yang mengenakan baju besi. Alasan mengapa tentara Kunlun bisa bertarung melawan penunggang naga leluhur setengah bela diri adalah karena roh malam. Tak lama, penunggang naga leluhur setengah bela diri ke enam turun. Tidak lama kemudian, penunggang naga leluhur setengah bela diri ke tujuh muncul. Setiap penunggang naga leluhur setengah bela diri dapat menyebabkan kerusakan dan dampak besar pada pasukan Kunlun. Tidak perlu lagi, 10 penunggang naga leluhur setengah bela diri kemungkinan besar akan mampu menghancurkan pasukan Kunlun dengan 10 juta pasukan. Pada saat itu, Su Zemo telah memulihkan sedikit stamina dan bergabung dalam pertempuran sekali lagi. Night Spirit bersembunyi di kegelapan sepanjang waktu. Faktanya, bahkan tanpa muncul, dia menimbulkan ancaman besar dan memberikan tekanan besar pada penunggang naga leluhur setengah bela diri. Jika roh malam tidak muncul, penunggang naga leluhur setengah bela diri yang hadir harus mewaspadainya sepanjang waktu. Night Spirit juga bisa memanfaatkan kesempatan untuk beristirahat dan menyembuhkan sambil menunggu kesempatan untuk menyerang. Semakin banyak klan Kunlun meninggal di lembah. Jika bukan karena Night Spirit, ras Kunlun akan runtuh dan melarikan diri sejak lama. Namun, dengan Night Spirit menjaga tempat ini dan Su Zemo menyerang di depan, klan Kunlun lupa tentang hidup dan mati dan berjuang terus-menerus, mengaum. Banyak klan Kunlun juga marah. Darah segar, mayat, anggota badan yang terputus. Di mana-mana dipenuhi darah. Ras Kunlun menderita kerugian besar dan penunggang naga leluhur setengah bela diri juga sekarat. Pertempuran ini berlangsung selama setengah hari dan klan Kunlun yang tak terhitung jumlahnya tewas di lembah benar-benar ada sungai darah. Adapun penunggang naga leluhur setengah bela diri dari ras dewa, 27 dari mereka dibunuh oleh kekuatan gabungan Su Zemo, roh malam, dan banyak klan Kunlun. Akhirnya, Night Spirit menggigit naga hitam terakhir di lembah sampai mati. Dia berbaring di atas naga hitam dan terengah-engah, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Su Zemo juga baru saja membunuh penunggang naga leluhur setengah bela diri terakhir. Sebagai gantinya, tulang rusuknya benar-benar patah dan organ-organnya hancur dengan darah yang mengalir tanpa henti. Setiap nafas yang dia ambil membawa bau darah yang kuat dan kekuatan hidupnya lemah. Lukanya terlalu parah kali ini. Dalam kesadarannya, bahkan platform lotus penciptaan berhenti berputar dan cahayanya meredup. Bahkan kemampuan generasi yang kuat dari Green Lotus True Body tidak dapat menyembuhkan cedera yang begitu serius. Dia mungkin membutuhkan mata air surgawi primordial untuk pulih. Su Zemo, Night Spirit, Extreme Fire, Nian Ki dan banyak klan Kunlun lainnya berlumuran darah saat mereka melihat Gua Pelangi tidak jauh dengan ekspresi gugup. 15 menit berlalu. 30 menit berlalu. Ras Dewa tidak lagi muncul di Gua Pelangi. Apakah itu sudah berakhir? Banyak anggota klan Kunlun tidak terlihat senang. Sebaliknya, mereka tampak kesakitan. Klan yang tak terhitung jumlahnya yang telah tinggal bersama mereka selama puluhan ribu tahun jatuh selamanya, tidak pernah berdiri lagi. Meskipun mereka berhasil mempertahankan Kunlun, harga yang harus mereka bayar untuk pertempuran ini terlalu besar. Nian Ki menundukkan kepalanya sedikit dan tidak berani melihat klan Kunlun atau Roh Malam. Meskipun dia bertarung bersama Su Zemo, Night Spirit, dan Ras Kunlun, bagaimanapun juga, darah Ras Dewa mengalir ke seluruh tubuhnya. Segala sesuatu yang terjadi disebabkan oleh klannya. Dia menundukkan kepalanya dalam diam, tampak bermasalah. Ayo kembali. Su Zemo berkata dengan lembut. Ada kelelahan yang mendalam dalam suaranya. Tiba-tiba. Sebelum semua orang berbalik, keributan lain terjadi dari arah Gua Pelangi. Semua orang terperanjat. Pada saat itu, jika pasukan Ras Dewa atau yang lainnya muncul, itu pasti akan menjadi bencana bagi mereka. Penunggang naga leluhur setengah bela diri lainnya menyerbu keluar dari Gua Pelangi. Penunggang naga leluhur setengah bela diri ini jelas berbeda dari yang sebelumnya. Dia tidak lagi menunggangi naga hitam. Sebaliknya, dia mengendarai naga tulang hitam pekat raksasa yang tidak memiliki daging dan dilapisi dengan paku tajam. Penunggang naga leluhur setengah bela diri ini juga mengenakan mahkota hitam di kepalanya. Dia adalah komandan penunggang naga. Komandan penunggang naga menarik pedang raksasa dari cincin penyimpanannya perlahan. Pedang raksasa itu dipenuhi dengan pola hitam dan memiliki kekuatan gelap dan dingin yang sangat murni. Komandan penunggang naga berkata perlahan, Semut dari daratan Tianhuang, kalian membunuh dua pasukan Ras Dewa dan banyak penunggang naga. Hari ini, saya akan mengundang salah satu dari empat senjata surgawi yang hebat dari daratan Dewa, Pedang Kemalangan. Petik 2. Kemalangan telah tiba. Atas nama daratan Dewa, saya akan melaksanakan penghakiman surgawi pada kalian. Bab 1529, Badai Kekuatan Surgawi. Komandan penunggang naga menyalurkan kekuatan sucinya dan pola hitam pada pedang kemalangan semakin dalam. Itu memancarkan kekuatan yang menyerupai sutra laba-laba hitam dan menyebar ke segala arah. Seluruh dunia tampaknya diselimuti oleh sutra laba-laba hitam, membentuk jaring raksasa hitam pekat. Beberapa klan kunlun tidak bisa menghindar tepat waktu dan dinodai oleh sutra laba-laba hitam. Ekspresi mereka membeku dan kekuatan hidup mereka berkurang seketika. Di bawah selubung sutra laba-laba hitam, klan kunlun jatuh satu demi satu. Baik itu tokoh perkasa kunlun atau leluhur setengah bela diri, selama mereka dinodai oleh sutra laba-laba hitam, tubuh mereka akan dipenuhi dengan pola hitam yang aneh dan mereka akan mati di tempat. Mereka mati dengan keluhan sebelum roh esensi mereka bahkan bisa melarikan diri. Ini adalah jaringan kemalangan. Penunggang naga leluhur setengah bela diri berjalan perlahan menuju Suzimo dan yang lainnya dan berkata dengan dingin, kalian semua hanyalah mangsa di jaringan kemalangan. Tak satu pun dari kalian bisa lolos dari penghakiman surgawi atas kemalangan. Petik 2. Mata banyak anggota klan kunlun dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam. Bahkan melawan penunggang naga leluhur setengah bela diri ini, ras kunlun berani melawannya secara langsung. Namun, melawan pedang kemalangan dan kekuatan mengerikan yang tidak diketahui, ras kunlun akhirnya runtuh. Tidak ada yang bisa bertahan melawan Web of Misfortune itu. Ketika seni Dharma mendarat di atasnya, mereka dilahap diam-diam dan bahkan tidak bisa menimbulkan riak. Bahkan senjata Dharma akan diwarnai dengan pola hitam dan direduksi menjadi item yang tidak berguna jika terkena Web of Misfortune. Dalam sekejap mata, ratusan ribu klan kunlun jatuh selamanya tanpa berdiri. Su Zemo berdiri di depan. Sutra laba-laba hitam mendarat di Green Lotus True Body miliknya juga. Sebuah kekuatan aneh melonjak ke dalam tubuh sejati teratai hijau melalui lukanya. Itu gelap dan dingin, menghancurkan kekuatan hidup dari tubuh sejati teratai hijau. Jika tubuh sejati teratai hijau berada dalam kondisi puncaknya, dia mungkin bisa bertahan melawan jaringan kemalangan. Tapi sekarang, tubuh sejati teratai hijau sangat rusak dan tidak bisa bertahan melawan kekuatan aneh itu. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa ini bukan kekuatan penuh dari pedang kemalangan. Sederhananya, Web of Misfortune hanyalah aura yang dilepaskan oleh pedang raksasa, mirip dengan pedang ki. Meski begitu, itu sudah cukup untuk membunuh semua klan kunlun. Jika Sword of Misfortune ditebas, siapa yang bisa bertahan melawannya? Bahkan jika Su Zemo dalam kondisi puncaknya, dia mungkin tidak dapat bertahan melawannya. Empat senjata surgawi, pedang kemalangan. Dia benar-benar tidak tahu metode macam apa yang digunakan daratan dewa atau berapa lama waktu yang dibutuhkan mereka untuk menciptakan senjata yang begitu gelap dan jahat. Dengan dua harta karun unik, Su Zemo hampir mengubur dua pasukan ras dewa. Tapi sekarang ras dewa telah memanggil pedang kemalangan dari empat senjata surgawi mereka. Mereka ingin mengubur Su Zemo, roh malam dan semua orang dari ras kunlun juga. Mundur. Su Zemo berteriak pelan. Zim. Tuan muda. Extreme Fire dan Nian Ki terkejut dan ingin maju. Night Spirit berjuang untuk berdiri dari mayat naga hitam juga, ingin berdiri bahu-membahu dengan Su Zemo untuk melawan Sword of Misfortune. Kalian semua, mundur. Berbalik, Su Zemo berteriak dengan tatapan tajam. Extreme Fire dan Nian Ki sedikit tercengang. Mereka belum pernah melihat ekspresi tegas seperti itu di wajah Su Zemo. Pedang itu sangat menakutkan. Kita tidak bisa bertahan melawannya. Su Zemo berkata dengan suara yang dalam, mundur ke tanah rahasia Linglong segera dan tinggalkan reruntuhan kunlun. Zemo, bagaimana denganmu? Extreme Fire bertanya dengan keras. Aku tidak bisa pergi lagi. Su Zemo tertawa getir. Pada saat itu, jika bukan karena penciptaan trate hijau yang mendukung kesadarannya, kekuatan gelap dan dingin akan melonjak ke kesadarannya dan membunuh roh esensinya. Mata Night Spirit memerah. Dia ingin menyerang ke depan tetapi dikerumuni oleh banyak klan kunlun saat mereka mundur ke belakang lembah. Dia sudah kelelahan dan auranya lemah. Bahkan setelah berjuang beberapa kali, dia tidak bisa melepaskan diri dari penjaga ras kunlun. Dia hanya bisa melihat sosok Su Zemo mengecil di lembah saat rasa tidak berdaya muncul di hatinya. Aduh, ah! Night Spirit mengangkat kepalanya dan melolong ke langit. Suaranya tragis, penuh dengan kesedihan yang tak ada habisnya seolah-olah dia sedang menangis. Kesadaran Su Zemo berangsur-angsur memudar dan penglihatannya mulai kabur. Samar-samar dia bisa melihat komandan penunggang naga mendekat dengan pedang kemalangan di tangannya. Tiba-tiba, langkah kaki berhenti di depannya. Fufu! Komandan penunggang naga mencibir, Semut, kamu sangat kuat untuk bisa bertahan sampai sekarang. Namun, Anda masih harus mati. Merupakan kehormatan bagimu untuk mati demi pedang kemalangan. Dia mengangkat pedang raksasa di tangannya dan menusukkannya ke dada Su Zemo. Of! Kilatan darah dimuntahkan. Pedang kemalangan menembus tubuh sejati teratai hijau seketika dan ujung pedang raksasa menembus punggung Su Zemo, meneteskan darah. Tuan Muda! Nian Ki memiliki ekspresi sedih dan air mata mengalir di wajahnya. Extreme Fire juga bergidik dan mengepalkan tinjunya dengan amarah yang tak ada habisnya di matanya. Jaring kemalangan yang dilepaskan oleh aura pedang kemalangan saja sudah sangat menakutkan sehingga cukup untuk membunuh semua tokoh perkasa dan leluhur setengah bela diri. Pada level seperti apa kekuatan Sword of Misfortune? Bahkan leluhur Mahayana mungkin tidak akan mampu bertahan melawan pedang kemalangan, apalagi sosok perkasa tubuh bersama seperti Su Zemo. Tiba-tiba, ekspresi Extreme Fire berubah saat dia bertanya dengan tegas, apa itu? Dia bukan satu-satunya, Nian Ki, Night Spirit, dan klan Kunlun lainnya juga merasakannya. Kekuatan yang sangat besar meledak dari arah Su Zemo dan Komandan Penunggang Naga. Di hadapan kekuatan itu, semua orang tampak sangat kecil, seolah-olah mereka bisa tenggelam dan menghilang kapan saja. Ini bukan kekuatan pedang kemalangan. Aura kekuatan itu benar-benar berbeda dari pedang kemalangan. Saat kekuatan itu muncul, jaringan kemalangan yang gelap dan dingin yang memenuhi lembah menghilang secara diam-diam. Kekuatan berputar di lembah dan dengan Su Zemo dan Komandan Penunggang Naga sebagai pusatnya, kekuatan itu mulai berputar. Saya mendapatkannya. Extreme Fire berkata dengan suara yang dalam, kekuatan pedang kemalangan ini memicu kekuatan suci wilayah terlarang dari reruntuhan Kunlun dan menciptakan badai kekuatan surgawi. Setelah api ekstrim mengatakan itu, badai kekuatan surgawi di lembah terbentuk. Sosok Su Zemo dan Penunggang Naga leluhur setengah bela diri terlihat samar di Divine Power Storm. Ah! Nian Ki berseru dengan wajah pucat saat dia bergumam secara naluriah, badai kekuatan surgawi. Bukankah Tuan Muda akan tercabik-cabik karenanya? Petik 2. Badai kekuatan surgawi dibagi menjadi tiga jenis. Ada badai kekuatan surgawi yang lebih kecil, lebih besar dan tertinggi. Namun, bahkan badai kekuatan surgawi kecil sudah cukup untuk mencabik-cabik beberapa leluhur Mahayana, apalagi Su Zemo yang berada di alam tubuh bersama. Ah! Sebelum kalimat Nian Ki selesai, tangisan tragis Komandan Penunggang Naga terdengar. Dalam Divine Power Storm, tubuh Komandan Dragon Reader mengembang dengan kecepatan yang terlihat dan melepaskan sejumlah besar kekuatan hidup. Kekuatan hidupnya terlalu besar dan tubuh Komandan Penunggang Naga tidak bisa menampungnya sama sekali. Itu meluas dan tubuhnya meledak menjadi kabut darah. Roh esensinya terkoyak oleh badai kekuatan surgawi dan berubah menjadi debu, mati di tempat. Bab 1530, keberuntungan dalam bencana. Su Zemo sedikit linglung dan mengantuk. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa sesuatu sepertinya telah terjadi pada Komandan Penunggang Naga. Yang terakhir mengeluarkan tangisan tragis dan terdiam setelahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi? Apakah Komandan Penunggang Naga itu sudah mati? Pikiran Su Zemo sedang kacau. Kekuatan pedang kemalangan telah menembus pertahanan platform lotus penciptaan. Roh esensi berambut hitam dipenuhi dengan kekuatan aneh dari sutra laba-laba hitam dan kekuatan hidupnya berkurang dengan cepat. Lotus hijau penciptaan tidak bergerak dan kekuatan hidupnya lemah. Saat itu, kekuatan hidup yang sangat agung melonjak ke tubuhnya dan benar-benar menyembuhkan luka-lukanya terus-menerus. Bahkan kekuatan gelap dan dingin dari pedang kemalangan tidak dapat memblokir kekuatan hidup yang luar biasa itu. Awalnya, esensi berambut hitam milik Su Zemo sudah berada di ambang kematian. Namun, setelah kekuatan hidup yang luar biasa itu disuntikkan ke dalam kesadarannya, roh esensinya yang berambut hitam berangsur-angsur pulih. Sutra hitam di platform lotus penciptaan secara bertahap meleleh juga. Melawan kekuatan hidup yang tak terbatas, kekuatan pedang kemalangan meleleh tanpa suara seperti salju yang bertemu dengan matahari yang terik. Tak lama kemudian, kekuatan kemalangan yang menginvasi tubuh Su Zemo dilenyapkan oleh kekuatan hidup yang sangat besar itu. Pedang kemalangan yang menembus dadanya ditarik keluar sedikit demi sedikit, seolah-olah ada kekuatan yang menariknya. Sebelum lama, Dengan keras, senjata surgawi dari daratan dewa ditarik keluar dari dada Su Zemo dan jatuh ke tanah dalam diam. Setelah kekuatan hidup yang luar biasa mengusir pedang kemalangan, pedang itu tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti dan melonjak ke tubuh Su Zemo dengan liar. Meridian, organ, dan daging Su Zemo yang awalnya tidak memiliki kehidupan berangsur-angsur mendapatkan kembali vitalitasnya di bawah stimulasi kekuatan hidup yang luar biasa itu. Kesadarannya mulai kembali juga. Tak lama, dia terbangun. Apa yang terjadi? Su Zemo sedikit terkejut dan menoleh. Dia menyadari bahwa dia berada dalam badai besar. Badai berisi kekuatan hidup yang sangat besar dan kaya yang seluas lautan dan melonjak ke tubuhnya terus-menerus. Luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Tak lama, keropeng terbentuk dan rontok. Tidak ada bekas luka sama sekali di sekitar lukanya dan itu halus seperti batu giyok. Luka-lukanya juga pulih dengan cepat. Dalam pertempuran ini, tubuh sejati terate hijau hampir lumpuh dan sangat rusak, itu hanya bisa diperbaiki oleh mata air surgawi primordial. Tapi sekarang setelah kekuatan hidup yang luar biasa melonjak ke tubuhnya, efeknya tampaknya bahkan lebih kuat daripada musim semi-surgawi primordial. Ini adalah badai kekuatan surgawi. Su Zemo dengan cepat menyadari apa yang terjadi padanya. Penunggang naga leluhur setengah bela diri memanggil pedang kemalangan. Meskipun Aura Sword of Misfortune kuat, itu tidak cukup kuat untuk memicu Divine Power Storm. Namun, kemudian, penunggang naga leluhur setengah bela diri menggunakan kekuatan pedang kemalangan itu sendiri dan menusukkannya ke dadanya. Segera, badai kekuatan surgawi dipicu. Pendongeng pernah berkata bahwa Divine Power Storm disebabkan oleh sisa kekuatan Divine Power. Itu juga alasan mengapa kekuatan yang dilepaskan oleh masing-masing Divine Power Storm berbeda. Jika itu adalah kekuatan surgawi ofensif yang memicu badai kekuatan surgawi, itu pasti akan memiliki kekuatan membunuh yang sangat menakutkan yang dapat merobek para pembudidaya dengan mudah. Namun, Divine Power Storm di depannya jelas dipicu oleh Divine Power tipe penyembuhan. Itu tidak berarti bahwa badai kekuatan surgawi yang menyembuhkan tidak berbahaya. Selama itu adalah kekuatan suci, kekuatannya mengejutkan dan seluas lautan, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh tokoh perkasa atau leluhur setengah bela diri. Kekuatan suci penyembuh melonjak ke tubuh penunggang naga leluhur setengah bela diri terus-menerus dengan kekuatan hidupnya yang sangat besar. Tidak dapat menahan kekuatan hidup yang besar, tubuh fisik pengendara naga leluhur setengah bela diri meledak dan dia mati di tempat. Logikanya sederhana, tanaman membutuhkan hujan. Namun, jika aliran deras turun, hanya satu hasil yang menunggu semua vegetasi, kematian. Sederhananya, komandan penunggang naga meninggal karena kelebihan kekuatan hidup yang luar biasa yang dipicu oleh Divine Power Storm. Alasan mengapa Suzimo baik-baik saja sampai sekarang adalah karena lebih dari setengah dari kekuatan hidup yang luar biasa telah dinegasikan oleh kekuatan pedang kemalangan. Adapun Suzimo, tubuhnya sangat rusak dan hampir mati. Tidak hanya suntikan kekuatan hidup itu gagal menyebabkan Suzimo terluka, itu bahkan memungkinkan tubuh sejati terate hijau pulih sepenuhnya dan menyembuhkan luka-lukanya. Meskipun Divine Power Storm telah melemah secara signifikan, masih ada sejumlah besar kekuatan hidup yang terus melonjak ke dalam tubuh sejati terate hijau. Mata Suzimo dipenuhi dengan ekstasi. Jika itu orang lain, sejumlah besar kekuatan hidup yang tersisa sudah cukup untuk menghancurkan tubuh mereka dan membunuh mereka di tempat. Namun, kekuatan hidup itu adalah kesempatan langka bagi tubuh sejati terate hijau. Suzimo mengambil posisi lotus di dalam Divine Power Storm dan menutup matanya, menyerap dan menyempurnakan kekuatan hidup yang luar biasa di dalam tubuhnya untuk berkultivasi. Tidak ada orang lain yang bisa menampung kekuatan hidup itu. Namun, tubuh sejati terate hijau bisa melahap semuanya. Seiring berjalannya waktu, tubuh sejati terate hijau Suzimo menjadi lebih murni dan roh esensinya menjadi lebih kental saat ranah kultivasinya naik perlahan. Suzimo baru saja berkultivasi ke alam tubuh bersama tahap akhir setelah menyerap dan memurnikan kayu Ashoka. Jika dia ingin memajukan alam kecil lainnya dan maju ke puncak alam tubuh bersama, itu akan membawanya ratusan atau bahkan ribuan tahun kultivasi normal. Itu jauh sebelum tubuh sejati terate hijau kelas 7 miliknya bisa menembus ke kelas 8. Tapi sekarang, secara kebetulan yang aneh, badai kekuatan surgawi turun dan membiarkan tubuh sejati terate hijau berubah dan tumbuh dengan cepat. Jauh, api ekstrim, nianki, roh malam dan yang lainnya akhirnya lega ketika mereka melihat itu. Mereka bertiga bertukar pandang dan tidak bisa menahan tawa. Ada air mata disenyum mereka. Ini adalah kegembiraan selamat dari bencana. Banyak klan kunlun melebarkan mata mereka dan melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Seseorang benar-benar bisa selamat dari badai kekuatan surgawi. Night Spirit, Extreme Fire dan yang lainnya tidak pergi jauh dan tinggal di dekatnya untuk beristirahat dan memulihkan diri. Di satu sisi, mereka mengkhawatirkan keselamatan Suzimo. Di sisi lain, mereka juga khawatir bahwa lebih banyak makhluk ras dewa akan keluar dari Gua Pelangi. Untungnya, setelah kematian komandan penunggang naga, daratan dewa tampaknya telah menyadari sesuatu dan tidak lagi memasuki daratan Tianhuang. Dalam sekejap mata, satu hari penuh telah berlalu. Mengandalkan kemampuan regenerasinya yang kuat, Night Spirit telah pulih secara signifikan dan merupakan yang pertama berdiri. Bahkan jika lebih banyak makhluk ras dewa menerobos masuk, dia bisa membunuh mereka. Klan kunlun lainnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan dia. Semua wajah mereka pucat dan penuh luka saat mereka mencoba yang terbaik untuk memulihkan diri. Cedera Extreme Fire dan Nian Ki belum sembuh, tetapi stamina mereka telah pulih sedikit dan bisa bergerak dengan bebas. Orang yang paling berubah adalah Suzimo. Dalam sehari dan malam, badai kekuatan surgawi hampir menghilang. Namun, alam kultifasi Suzimo telah menerobos sekali lagi dan dia sudah berada di puncak alam tubuh bersama. Tubuh sejati terate hijau grade 7 miliknya juga sangat dekat dengan grade 8. Tentu saja, terobosan ke grade 8 membutuhkan konsolidasi dari waktu ke waktu atau peluang. Sepanjang sejarah, Kaisar Buddha kuno adalah satu-satunya yang bisa memelihara penciptaan trate hijau hingga kelas 8. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!